Hai there, what's up? Balik lagi di Nonton Bareng. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu film berjudul 27 Steps of May, yang katanya adalah film dengan isu kekerasan seksual yang bisa menyentuh kamu tanpa kata-kata. So, kayak apa filmnya? Yuk langsung aja kita bahas tentang sinopsis dan fakta-fakta dari film ini. Just check it out! Film 27 Steps of May adalah film garapan dari sutradara Raffi Barwani. Film ini mengangkat tentang salah satu tema penting yang marak terjadi di Indonesia, yaitu tentang tema kekerasan seksual. Film ini dibintangi oleh Raihanun Nabilah, Aryo Bayu, dan Lukman Sardik dengan durasi 112 menit. So, sekarang kita langsung aja cari tahu alasan dan juga fakta-fakta kenapa kamu harus banget nonton film ini. Alasan yang pertama, film 27 Steps of May ini adalah film yang gak akan bikin kamu bosan dengan latar tempat, kegiatan yang berulang namun tidak pernah sama. Saat kamu berpikir sebuah karya film yang keren adalah film dengan latar belakang yang indah dan syuting di luar negeri, maka kamu akan menyangkal semua hal tersebut saat kamu menyaksikan film yang telah tayang di Busan pada bulan Oktober 2018 lalu ini. Film 27 Steps of May ini diawali dengan cerita sosok May, yaitu remaja usia 14 tahun yang ceria, lalu ia diperkosa oleh sekelompok orang yang tidak dia kenal. Sejak peristiwa itu, May menjadi sosok yang berbeda. Lalu, May gak bisa lagi menjalani hidupnya sebagaimana orang normal. Peristiwa itu tidak hanya berdampak bagi May, tapi juga bagi sang ayah yang diperankan oleh Lukman Sardi. Sejak itu, May dan ayahnya selalu melakukan rutinitas yang sama. Rutinitas yang mereka sendiri tidak tahu kapan akan berakhir. Rutinitas yang membuat jalan mereka bak hidup enggan mati tamau. Lalu yang kedua adalah, film 27 Steps of May ini akan menyampaikan makna dan rasa tanpa kata-kata atau tanpa dialog. Sekitar 8 tahun berlalu, sejak hari di mana May diperkosa, May hidup dengan trauma yang mendalam dan mengerikan. Dia menjadi sosok yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata sekalipun. Namun, Rai Hanun sebagai May dan Lukman Sardi sebagai ayahnya, sukses memerankan peran sebagai putri dan ayah yang hidup dengan penuh trauma pasca kejadian pemerkosaan itu. Pada sebuah wawancara, Rai Hanun mengatakan bahwa memang tidak mudah memerankan karakter yang tidak ada dialognya. Dan disitulah yang menariknya sebagai seorang aktris. Dimana ia bisa menyampaikan sebuah pesan melalui mimik, bukan melalui kalimat. Yang ketiga, Film 27 Steps of May ini adalah film yang akan menampar kamu karena tragedi-tragedi dan trauma mendalam yang dialami oleh May. Film 27 Steps of May adalah film yang gak cuma menyampaikan cerita biasa, tapi juga menampar penonton dengan berbagai isu yang diangkat. Film ini membuat kita melihat dari sisi seorang yang mengalami trauma dan perasaan keluarga dari orang yang mengalami trauma mendalam tersebut. Lalu, film ini mengambil sudut pandang dari sisi korban. Maka, film ini menudukan kita sebagai penonton dalam posisi korban. Rasa sakit yang dialami oleh May seakan langsung terasa dalam hati penonton yang disampaikan melalui akting Raihanun, Lukman Sardi, dan Aryo Bayu. Saat tak bisa berbuat apa-apa akan kejadian yang menimpa putrinya, ayah May melepaskan segala emosi dan amarahnya dengan menjadi petinju yang kerap pulang dengan penuh luka-luka. Melalui karakter Lukman Sardi, kita diperlihatkan bagaimana dalamnya kasih sayang orang tua hingga apa yang terjadi oleh anaknya menjadi luka yang berkali-kali lipat bagi orang tua. Lalu, poin yang keempat. Film ini akan menyajikan detail kejadian yang pastinya akan bikin kamu sangat penasaran. Dalam film yang sudah meraih penghargaan, Winner Golden Hanuman Award ini menunjukkan semua hal harus ditempuh dengan penuh kesabaran, meski harus memakan waktu yang cukup lama, seperti lubang tembok kamar May yang semakin hari semakin besar. Ya, hal tersebut menggambarkan bagaimana May akhirnya kembali pulih setelah bertahun-tahun lamanya hidup dengan mengalami trauma yang sangat luar biasa. Film 27 Steps of May sangat memahami kapan sebuah pertanyaan dalam film harus diungkap. Jadi, hal tersebut yang membuat film ini gak hanya memberikan kejutan di awal saja. Berbagai pertanyaan seperti alasan May yang hanya ingin makan makanan berwarna putih, menyilet lengannya, hingga hal detail lainnya diungkap secara smooth tanpa tergesa-gesa dan bikin kamu penasaran. Film 27 Steps of May adalah film yang mewakili suara korban kekerasan seksual yang selama ini hanya bisa diam. Untuk mewakili suara korban kekerasan perempuan yang kasusnya seperti diabaikan, film 27 Steps of May mengingatkan kita bagaimana pahitnya, dampak bagi korban dan keluarga korban dari hal keji pelaku yang bahkan selama ini masih mengalami pembiaran dari sisi hukum. Kita bisa melihat banyaknya ketidakadilan yang harus dihadapi oleh korban kekerasan seksual hingga KDRT. Dalam film ini, kita akan menerima pesan moral yang sangat penting bahwa tindak kekerasan seksual pada wanita adalah hal yang sangat-sangat kejam. Film 27 Steps of May adalah film yang mengangkat tentang isu penting khususnya di Indonesia tentang kekerasan seksual yang selama ini masih diabaikan. So, itu dia fakta dan alasan kenapa kamu wajib banget nonton film 27 Steps of May yang akan rilis serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 27 April 2019. So, apa pendapat kamu tentang film ini? Langsung aja ya, tulis di kolom komentar dan jangan lupa like kalau kamu suka atau dislike kalau kamu nggak suka dan subscribe dan sampai jumpa lagi di Nonton Bareng.